Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa ambil waktu istirahat sejenak sambil menikmati tayangan video-video menarik dari kami ya. Permasalahan rumah tangga di Indonesia tak hanya melanda pasangan suami istri dari kalangan masyarakat umum. Banyak pasangan dari kalangan artis juga mengalami perseteruan hebat hingga pada akhirnya berujung pada perceraian. Beberapa selebritis memilih untuk tidak memberi pernyataan. Namun di sisi lain, kita juga berkali-kali menemukan pernyataan dari para artis yang sampai secara terang-terangan membuka air pasangannya setelah bercerai. Alhasil, perceraian para artis ini menjadi konsumsi publik hingga membuahkan cerita-cerita menarik yang patut dipetik sebagai pelajaran bagi masyarakat. Tapi perceraian para artis kita tak luput dari hal-hal konyol lho. Sebut saja sebagai contoh, meskipun sudah dijatuhi talak, mereka masih minta jatah lho. Nah, kira-kira siapa saja deretan artis yang sudah mentalak istrinya namun masih meminta jatah? Sebelum kita ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol merahnya dan nyalakan notifikasinya ya. 1. Kiwil Komedian Kiwil telah menjatuhkan talak dua kepada istri mudanya, Maggie Wulandari. Namun menurut Maggie, komedian itu masih sering memintanya berhubungan intim. Tentu saja hal tersebut aneh rasanya, bukan? Dan itu dirasakan oleh Maggie. Sejak menjatuhkan talak, Kiwil tak lagi menafkahi dirinya dan anak-anak. Maggie pun mengajukan gugatan cerai. Dia tak mau lagi mengharapkan perubahan dari Kiwil. Dan akhirnya, selama 17 tahun menjadi istri kedua, Maggie Wulandari akhirnya resmi bercerai dengan pelawak Kiwil. Ternyata, perkataan Kiwil jadi memicu perceraian tersebut. Maggie sangat bersyukur akhirnya bisa berpisah dari Kiwil. Namun, ia menyadari bahwa sebenarnya tidak ada seorang wanita yang mau pernikahannya berakhir dengan perceraian. 2. Faisal Haris Rumah tangga Sarita Mukti dan Faisal Haris disebut berakhir akibat orang ketiga. Orang ketiga tersebut langsung mengarah pada nama Jennifer Dunn. Jennifer Dunn pun sekarang tinggal dan menikah bersama Faisal Haris di Bali. Jauh sebelum bahagia seperti sekarang, rumah tangga keduanya jauh dari kata tenang. Salah satunya pengakuan Sarita soal Faisal Haris. Sarita pun mengaku bahwa saat itu Faisal Haris masih meminta jatah suami istri. Padahal keduanya pada saat itu sudah dalam proses perceraian. Dalam suatu kesempatan, Sarita Abdul Mukti pun mengaku bila Faisal Haris masih meminta berhubungan intim. Sayangnya, Sarita Abdul Mukti menolak keinginan Faisal Haris karena telah melayangkan gugatan cerai. Rupanya dalam kesempatan itu, Faisal Haris sempat meragukan keyakinan Sarita Abdul Mukti untuk berpisah. Namun kali ini, Sarita Abdul Mukti benar-benar mantap karena gugatan yang ia layangkan juga sudah diproses dan ia merasa sudah dihianati suami. 3. Virus Arafik Pemain sinetron Virus Arafik menikah dengan aktor Gali Ginanjar pada 2011 lalu dan dikaruniai seorang putra bernama King Fais Arafik. Pada 2013, sempat beredar kabar bahwa Virus dan Gali sudah 6 bulan tidak bertemu. Kala itu, Virus mengaku bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Lalu beberapa bulan kemudian di tahun yang sama, isu rencana perceraian mulai berhembus. Keduanya resmi bercerai pada Desember 2014 di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Setelah proses perceraian, banyak kabar kurang sedap yang berhembus di antara keduanya. Misalnya saja kabar kehadiran orang ketiga, isu kekerasan dalam rumah tangga, hingga pertengkaran yang tak dapat ditahan di depan anak. Dan anehnya, setelah itu Gali dan istrinya saat itu, Kumala Sari, malah terlihat mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan virus. Dan buntutnya, Gali malah harus menerima sanksi hukum berupa kurungan di dalam penjara. Terlihat sangat harmonis, tahu-tahu mereka bercerai. Dan itu sangat mengejutkan publik, ya, pernikahan antara Dewi Rezer dan Marcelino Lefran sejak 2007 tergolong harmonis. Rumah tangga keduanya sempat diwarnai isu hamil di luar nikah meski ditampik Dewi. Dua orang anak telah menghiasi rumah tangga mereka. Namun pada 2016, keduanya secara terang-terangan mempublikasikan perceraiannya. Sejak awal persidangan, Dewi Rezer sudah menyindir Marcelino. Pada April 2016, Marcelino tak menghadiri sidang cerai yang menimbulkan gunjingan dari Dewi. Ia mengaku kecewa dengan Marcel yang merupakan seorang sarjana hukum, namun dianggapnya tidak mengerti soal persidangan. Kabar lain yang berhembus, penyebab perceraian antara Dewi Rezer dan Marcelino Lefran adalah kehadiran orang ketiga yang menghampiri Dewi. Pria asing tersebut sempat terlihat mesra dengan Dewi Rezer dikala proses perceraian masih berjalan. Dituduh berselingkuh dengan pria asing, Dewi Rezer pun buka suara dengan menampik tuduhan itu. 5. Fena Melinda Terlihat harmonis, malah bercerai. Tidak itu saja, pasangan artis ini juga terlibat perseteruan sangat panjang setelah bercerai. Dan masalah yang dibahas berkenaan dengan harta gonogini. Iya, itu adalah kasus rumah tangga Fena Melinda. Fena Melinda, yang dikenal sebagai bintang sinetron, menikah dengan Ivan Fadila Sujoko pada 1995. Keduanya bercerai pada tahun 2013. Kala itu, sidang gugatan perceraian yang dilayangkan Fena Melinda berlangsung cukup lama dan sempat terjadi keributan. Meski sudah bercerai, gugatan Ivan mengenai harta gonogini masih dipermasalahkan. Fena memang hanya ingin mengakhiri perkawinannya dengan Ivan. Namun, Ivan melayangkan gugatan balik dengan meminta pada pengadilan agama soal hak asuh anak-anaknya dan pembagian harta bersama. Gugatan harta gonogini berlangsung lama setelah sejumlah harta yang dipersoalkan berada di luar wilayah Jakarta Selatan. Pada sidang yang dikelar 3 Juni 2013, terungkap apa saja harta yang dipersoalkan Ivan dan Fena. Selama lebih dari 17 tahun menikah dengan Ivan, Fena mengaku hanya diberi mobil Toyota Alphard dan rumah di Jalan Paso, kawasan Ciganjur, seharga 6 miliar rupiah. Mobil Alphard adalah hadiah Ivan untuk kehamilan Fena yang ketiga, tetapi keguguran 2 tahun sebelumnya. Sedangkan, rumah Paso juga didirikan atas nama Fena yang merupakan tanggung jawab Ivan pada istri dan anak-anaknya. Rumah yang menjadi tempat tinggal wanita kelahiran Surabaya 20 Juli 1972 itu diperoleh Ivan dengan cara kredit selama 2 tahun. Fena Melinda yang merupakan anggota DPR RI itu sempat menyindir halus-halus terkait harta gonogini tersebut. 6. Farid Harja Tidak banyak yang tahu jika almarhum penyanyi lawas Farid Harja rupanya pernah mengalahkan rekor yang dicetak pedangdut Ayu Ting Ting. Bukan soal prestasi, Farid Harja diketahui rupanya berhasil mengalahkan rekor Ayu Ting Ting soal seberapa lama usia pernikahan. Penyanyi kelahiran tahun 1950 ini mungkin adalah artis dengan pernikahan tercepat sepanjang masa. Mendiang Farid Harja almarhum menikah hanya satu hari. Setelah melalui malam pertamanya dan mendapati kenyataan bahwa istrinya tidak perawan lagi, Farid Harja langsung mentalak tiga istrinya hari itu juga. Perceraian yang konyol bukan? Oke guys, mungkin itu dulu yang bisa kami rangkum terkait kasus perceraian artis yang konyol. Kira-kira menurut kalian mana ya kasus terkonyol di antara ke-6 daftar di atas? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax